Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak penonton Youtube Mersa Family Atau Mersa TV Sekarang hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023 Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo Yang mana daerah ini berada di selingkaran danau di atas Selingkaran danau di bawah Selingkaran danau talang Dan juga seedaran gunung talang Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya hari ini sehat walafiat Amin amin darabal alamin Sehingga tidak terganggu kegiatan hariannya Dan juga kita ingatkan kepada Ibu Bapak semuanya Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Lalu ditekan lonceng warna hitamnya Agar tidak ketinggalan informasi dari kita setiap harinya Dan sekarang kita berada di Pasar Agropolitan Aye Balulu, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumantika, Bupatenya Solo Seperti biasa informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang Yang langsung kita dapatkan dari para pedagang yang berjualan di pasar ini Menurut barang dagangnya masing-masing Baik, langsung saja kita mulai informasi kita satu persatu Yang pertama itu dari harga bawang pekin Untuk hari ini harga bawang pekin 15-16 ribu per kilo Kita lanjutkan kepada bawang merah ukuran kecil Yaitu ampere halus 6-7 ribu per kilo Ampere kasar 8-9 ribu per kilo Kita lanjutkan kepada bawang merah ukuran sedang Yaitu menengah halus 10-11 ribu per kilo Sedangkan menengah kasar 12-13 ribu per kilo Kita lanjutkan kepada bawang merah kategori besar Yang pertama yaitu super Untuk hari ini super harganya 15-16 ribu per kilo Sedangkan ukuran SPJ hari ini harganya 17 ribu per kilo Dan yang ukuran maksimal jumbo Untuk hari ini harganya 18-19 ribu per kilo Sekarang kita lanjutkan kepada harga cabai Cabai rawit hari ini 33-35 ribu per kilo Cabai hijau 14-15 ribu per kilo Sedangkan cabai merah untuk hari ini harganya 30-33 ribu per kilo Kita lanjutkan kepada harga tomat hari ini 7-8 ribu per kilo Terong 4-15 ribu per kilo Terong 4-5 ribu per kilo Terong 4-5 ribu per kilo Sedangkan buncis hari ini 3-4 ribu per kilo Sedangkan buncis hari ini 3-4 ribu per kilo Selanjutnya kita lanjutkan dengan harga lobak putih atau kol bulat 3 ribu per kilo Hari ini harga sawi itu 60-70 ribu per kilo Hari ini harga sawi itu 60-70 ribu per kilo Sedangkan selada hari ini 5-6 ribu per kilo Kita lanjutkan lagi harga seledri untuk hari ini 25-28 ribu per kilo Daun bawang atau bawang perai 14-15 ribu per kilo Sedangkan bunga bawang atau tombak bawang seribu rupiah per kilo Lanjut sayur pahit 3-4 ribu per kilo Sayur pangsit 2-3 ribu per kilo Kita lanjutkan lagi ibu bapak kepada harga kentang Hari ini 11-12 ribu per kilo Untuk hari ini harga wortel 10-11 ribu per kilo Dan yang terakhir ubi jalar, ubi pelo atau kapelo 2-3 ribu per kilo Ibu bapak semuanya itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini Yang mana kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini Menurut barang dagangannya masing-masing Dan seperti biasa informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang Mudah-mudahan informasi ini dan video ini bermanfaat bagi ibu bapak semuanya Jangan lupa videonya di like, di komen, ataupun di share Serta bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Karena seluruh tindakan tersebut dapat membantu channel kita lebih baik dan lebih besar lagi Dan juga kita informasikan kepada ibu bapak Seluruh daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayor terbesar di Sumatera Barat Sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera Cukup sampai di sini informasinya ibu bapak Kita sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton